Pedang 3 Dimensi Jilid 9 Sem Taikam kini maju menengahi Maaf, pembesar itu berkata lembut Kalian rupanya sudah mendengar semua pembicaraan kami, Sem Wilociampuwe Kalau begitu bagaimana pendapat kalian jika Kaisar tahu kedatangan Bin Kwee? Bagaimana kami mempertanggungjawabkannya kepada Seri Baginda? Hektometer, kami bukan orang-orang tolol yang gampang menunjukkan diri kepada umum Tajin Kalau Bin Kwee tak menghendaki dirinya diketahui orang luar tentu Kaisar pun tak akan tahu kedatangannya, begitu juga kami Jadi kalian tetap bertiga ya? Tak ada yang khawatir ketahuan? Lihatlah bongkak tiba-tiba berseru Apakah kami bertiga dapat dilihat orang dan ketika tokoh tinggi besar ini melejit ke atas dan memberi tanda pada dua temannya mendadak Tiga orang ini lenyap berkelebat lentah kemana? Sin Kilojin sendiri yang merupakan pembantu terpercaya mau Tajie celingukan dan terkejut melihat kesana sini Tak menemukan bayangan mereka dan heran melihat kesaktian tiga tokoh itu Dan ketika bongkak mengeluarkan suaranya kembali dan menyuruh melihat mereka Maka seperti siluman saja tiga orang itu muncul dan berdiri di depan Mao Tajin tanpa diketahui dari mana pula datangnya Nah, cukupkah ini, Tajin? Atau kami harus melakukan sesuatu yang lebih hebat lagi? Tidak, tidak, itu sudah cukup Cukup dan Mao Tajin yang buru-buru menggoyang lengan sambil tertawa Akhirnya Girang bukan main melihat kehebatan tiga orang ini Baik bongkak maupun bin KWI rupanya sama-sama hebat Mereka dapat menghilang begitu saja di hadapan dirinya Ini tentu ilmu siluman Bahkan bin KWI yang berkaki bambu itu tak terdengar sama sekali ketukan bambunya Tanda iblis ini lebih hebat Dan ketika Sam Taikam tersenyum dan bin KWI serta dua temannya tertawa Maka Mao Tajin sudah mengundang mereka duduk Menjamu dan Girang bukan main karena orang-orang liat telah melindungi dirinya Bongkak dan matung mendemonstrasikan pula kehebatan mereka Maka yang membuat tarak menjadi beku atau mendidih seperti lahar panas Cecak yang sedang bercumbu ditiup mampus Atau hal-hal lain yang aneh-aneh di mana Sin Kilo Jin sendiri sampai terbelalak kagum Dan ketika tiga orang itu dijamu makan minum dan mereka diberi kedudukan sebagai pengawal rahasia Di mana Mao Tajin minta dilindungi sepenuhnya maka Sam Taikam mengerutkan kening karena diri sendiri terlupakan Semuanya diborong oleh menteri si Mao itu dan Taikam ini merasa tak senang Mao Tajin muncul egonya Tentu saja pembesar itu kecewa dan marah Dan ketika perjamuan berakhir dan pembesar ini minta diri Maka diam-diam dia berbisik pada Siau bin KWI Agar nanti Siau bin KWI dan dua temannya itu datang ke gedungnya Aku pun perlu tenaga kalian Datanglah dan kita bercakap-cakap di gedungku Siau bin KWI terkekeh Dia anggap cepat mengangguk dan membeli isyarat pada dua temannya Tak lama kemudian mereka sudah datang di gedung Sam Taikam ini Setelah meninggalkan Mao Tajin Dan ketika Sam Taikam berkata dengan mendongkol bahwa Yang bisa memberi kedudukan begitu bukan hanya Mao Tajin saja Maka pembesar ini sudah mengeluarkan tiga pundi-pundi uang penuh dengan gemerincinnya emas Kalian kuminta lebih melindungi diriku daripada Mao Tajin Ini hadiah tiga kali lipat dibanding Menteri Shimao itu kalian sanggup? Haha, tentu sanggup Tajin kalau paduka memberi hadiah tiga kali lipat begini Tentu saja perhatian kami akan lebih terpusatkan pada paduka Apa yang paduka takuti? Kim Emow Eng, aku takut kedatangannya Kim Emow Eng Siau bin KWI terbelalak Haha, itu mudah, Tajin Kami bertiga baru saja menangkap sumoinya Bahkan Kim Emow Eng lari terbirit-birit ketika dia membebaskan sumoinya itu Kalian telah bertemu dengannya? Ya, dan kami hampir pula berhasil merampas Sam Kong Kiam Siau bin KWI lalu membual Ceritanya dibuat dua sebegitu tinggi hingga Sam Taikam mengangguk dua Merasa kagum pada tiga orang ini dan merasa sayang kenapa pedang itu tak terampas Dan ketika bin KWI selesai bercerita dan Sam Taikam menarik napas Maka pembesar ini berkata, mengepal tinju, bin KWI Kalau kalian bertemu lagi dengan pendekar rambut emas itu harap kalian rampas pedangnya Aku akan memberi kalian masing-masing seratus ribu cil lemas penuh Serahkan pedang itu kepada aku Baik, Siau bin KWI agak terkejut Paduka berminat pada Sam Kong Kiam pula, Tajin HMM, pembesar ini tertawa licik Aku hanya akan menyerahkan pedang itu pada Seri Baginda, bin KWI Dan berkata bahwa kalianlah yang berjasa besar mengembalikan pedang pada istana Siau bin KWI terkekeh Tapi pedang itu katanya memiliki tiga pengaruh gaib Apakah paduka tak menginginkannya untuk diri sendiri? Sam Taikam terkejut Kau tahu itu? Haha, aku tahu apa yang tak diketahui orang, Tajin Dan sebaiknya pedang itu paduka simpan untuk diri sendiri Ah, tidak, pembesar ini mengelak Aku hanya menginginkan pedang itu untuk dikembalikan pada Seri Baginda, bin KWI Dan aku harap kalian membantuku sungguh-sungguh Tapi bagaimana kau tahu tentang tiga pengaruh gaib itu segala? Apa yang kau ketahui? Bin KWI tertawa lebar Tajin, agaknya semua orang kini sudah tahu akan kesaktian pedang keramat itu Akan pengaruhnya yang hebat Bahwa Sam Kong Kiam dinyatakan dapat membawa tiga hal kepada pemiliknya Kekuasaan, kekayaan dan kenikmatan Bukankah hal ini sudah dibuktikan pada Kaisar sendiri? Lihat Seri Baginda itu Kekuasaannya besar, kekayaannya besar dan kenikmatannya pun besar Wanita cantik macam apa yang tak pernah dinikmati Kaisar ini? Haha, semuanya sudah dipunyai Kaisar itu, Tajin Dan terus terang sebaiknya paduka miliki sendiri pedang ini Jangan dikembalikan pada istana Sam Taikam terkejut Bin KWI mulai membujuknya Dengan cerdik dan amat ramah iblis buntung itu merayunya akan pedang pusaka ini Akan keampuhannya dan akan pengaruhnya yang besar Sam Taikam semakin terkejut karena Bin KWI benar-benar mengetahui kehebatan pedang itu Bahkan iblis ini menceritakan ketajaman pedang itu ketika bertemu Kim Emow Eng Padahal sebenarnya yang ditemui adalah Bu Hyong Dan ketika iblis itu habis bercerita dan Taikam ini mengangguk-angguk mendadak matung Yang jarang bicara dan tertawa lebar berseru serak Bin KWI, mana sebenarnya yang lebih tahu akan pedang itu kecuali Sam Taikam yang merupakan pembantu kasar? Bukankah tak guna kau menceritakan semuanya itu kepada orang yang lebih tahu? Tutup mulutmu dan tak perlu membujuk, Bin KWI Taikam lebih tahu dari apa yang kau ketahui Ah, benar, Bin KWI sadar, tertawa menyeringai Aku lupa, Taikam Maaf Sam Taikam hanya ganda ketawa Dia sudah menutup pembicaraan tentang pedang itu kembali pada Kim Emow Eng Dan ketika BWKWI bertanya kenapa Taikam itu takut menghadapi Kim Emow Eng Maka Sam Taikam berkata persoalannya pada seorang dayang tolol Kim Emow Eng menculik dayang itu dan akan kemari Kami berdua, maksudku aku dan Mao Taizin, terlibat dalam persoalan ini dan takut pembalasan Kim Emow Eng Taikam itu lalu menceritakan persoalannya, bahwa Kim Emow Eng menculik dayang kepercayaan mereka yang menghasut Cao Chun Kim Emow Eng tentu marah karena dijelek-jelekan namanya Dan ketika Bin KWI mengangguk-angguk dan tersenyum mendengar ini maka iblis buntung itu menjawab Tak perlu dilebihkan, Taizin Sekarang ada kami di sini Kalau dia datang dan mengganggu paduka tentu akan kami bunuh Aku pribadi juga memiliki sakit hati pada pendekar rambut emas itu Sam Taizin tenang Penampilan Bin KWI dan kawan-kawannya ini memang meyakinkan Dan karena ia memberi imbalan lebih besar pada tiga orang itu daripada Mao Taizin Maka Taikam ini tak diliputi ketakutan lagi dan justru berharap Kim Emow Eng akan datang Agar persoalan segera selesai dan pendekar rambut emas itu dapat dibunuh Sam Kong Kiam dapat dirampas dan diam-diam Pembesar kebiri ini merencanakan sesuatu untuk tiga tokoh itu Dan ketika Bin KWI kembali dan mulai hari itu mereka bekerja untuk Sam Taikam dan juga Mao Taizin Maka Bong Kak dan temannya hidup senang di istana ini Keluar masuk dengan bebas karena memang mereka memiliki kepandayan tinggi Lenyap dan munculnya tiga orang ini seperti siluman saja, tak ada yang tahu Dan karena Sam Taikam selain berusaha memberi imbalan lebih besar pada tiga orang itu ketimbang Mao Taizin Maka otomatis Bin KWI dan dua temannya ini lebih memperhatikan Sam Taikam Waktu demi waktu lewat dan mereka cepat menjadi gemuk Tiga iblis ini benar-benar hidup dalam kesenangan Mereka menjadi pengawal pribadi yang bersifat rahasia Dan ketika tiga bulan kemudian mereka bekerja secara malas-malasan Maka hari itu secara mendadak mereka menghadapi ujian pertama Sam Taizin memanggil mereka, menyuruh seorang di antara mereka pergi ke Provinsi Liaoning Di sini Sam Taikam memiliki seorang kemenakan, namanya Sam Yen Kemenakan ini bekerja di Gubernuran Liaoning Sam Taikam minta agar keponakan itu dibawa ke sini, ada persoalan penting Dan karena yang diperintah hanya seorang saja karena dua yang lain harus tetap menjaga di es itu Maka Bin KWI menunjuk Bongkak untuk melaksanakan tugas ini Kau saja yang pergi, aku dan Matung di sini Bongkak mengangguk Dia sudah pergi melaksanakan perintah Hari itu juga Sam Taizin Minta agar kemenakannya dibawa Tapi ketika Bongkak pergi dan meninggalkan dua temannya mendadak Mao Taizin memanggil Bin KWI dan Minta agar seorang di antara mereka pergi ke Liaoning pula untuk menculik seseorang Aku butuh bantuan kalian Seseorang harus dibawa ke sini Siapa? Taizin Bin KWI bertanya Seorang pemuda, bekerja di Gubernuran Liaoning Kalian tak perlu tahu namanya karena Lo Jin akan mengantar kalian Siapa yang akan pergi? Bin KWI bingung Kenapa tak menjawab? Ada apa? Bin KWI Terpaksa, setan ketawa ini tertawa Dia berkata bahwa Matung yang akan melaksanakan tugas itu Memanggil temannya dan Matung terbelalak Melirik si setan ketawa tapi tak bisa menolak Si Yuki Lo Jin akan mengantarnya menunjukkan pemuda itu Mengumpat dan menegur si setan ketawa ini Kenapa dia yang harus pergi? Bin KWI dapat tongkang-ongkang kaki sementara dia bekerja Bin KWI memberi alasan bahwa Mutung dapat bekerja lebih baik Iblis itu tak akan dikenal oleh orang-orang di Liaoning Itulah sebabnya Bin KWI memilih dia Dan karena si ayam sakti sudah menunggu dan Matung tak dapat banyak bicara lagi Maka kakek butan ini berkelebat keluar dan pergi ke Liaoning Di dalam perjalanan Sin KWI mengikuti Susah payah si ayam sakti ini mengikuti SI Tokoh Butan Berkali-kali nyaris ketinggalan dan Matung mengomel panjang pendek Sebenarnya di depan ada temannya yang duluan, bongka Perjalanan menjadi agak tersendat karena kepandaian Lo Jin yang ditawasi Tokoh Butan Dan ketika mereka tiba di Liaoning namun waktu sudah menjadi gelap Maka Sin Kyi Le Jin langsung mengajak si Tokoh Butan memasuki sebuah rumah baru Di sini pemuda itu tinggal, Lo Chiampul harus membawanya dan boleh mendahului aku kalau berhasil Siapa namanya? Seseorang bernama Sam, laki-laki berumur tiga puluhan tahun dan amat licik Tai Jin membenci pemuda ini Si ayam sakti sudah melompat masuk, menyelinap dan melihat rumah itu kosong, tertegun dan celingukan ke sana kemari, mukanya berubah Tapi ketika seorang pelayan muncul dari pintu belakang dan Sin Kyi Le Jin menangkap pelayan ini Maka si ayam sakti terkejut mendengar bahwa pemuda yang dicari sudah dibawa seseorang, katanya baru saja Mereka sedang menuju ke rumah gubernur Hyang dan setelah itu akan ke barat Seorang kakek tinggi besar membawa Sam Xiaoya, cuan muda Sam, ini Sin Kyi Le Jin tak menduga sama sekali akan bayangan bongkak Cepat menyusul ke rumah gubernur Hyang tapi katanya Sam Xiaoya telah pergi Tentu saja kakek ini kebuakan dan matung yang berada di belakangnya mengerutkan kening Tokoh butan ini hampir saja mencaci maki Dia merabah-rabah siapa kiranya pemuda yang akan diculik ini Dan ketika ayam sakti pucat dan buru-buru menangkap seorang pengawal dengan menyembunyikan muka di balik kedok Maka pengawal yang ditangkap itu menggigil Sam Xiaoya baru saja pergi, dibawa seseorang yang tak ku kenal Mereka menunggang kereta Tanda petik Kemana? Ke barat, ke kota raja Tanda petik Keparat tayam sakti membanting pengawal ini sampai kelenger Kita kejar, lociampul Mereka menggunakan kereta Matung menggeram panjang pendek Dia merasa dipermainkan oleh semuanya ini, menghadapi teka-teki gelap Tapi karena buruan sudah jelas dan sebuah kereta katanya menuju ke barat Maka mereka mengejar dan Sien Kilojin jatuh bangun menyusul bayangan si tokoh butan Akhirnya mendengar derap kereta dan Sien Kilojin girang Melihat kereta indah bergerak di depan dan mereka menyusul Matung sudah berkelebat dan tak sabar ingin menangkap buruan Itulah orang yang harus dibawa Tapi ketika kereta tiba dua berhenti dan kuda meringkik panjang Maka Matung tertegun dan menghentikan langkah pula Melihat dua sosok bayangan melompat keluar dan lenyap di es isi kereta Matung terkejut melihat gerakan mereka yang cepat Bayangan pertama mendekap bayangan kedua ginkang yang ditunjukkan bayangan itu luar biasa sekali Matung Membelalakan mata Tapi karena Sien Kilojin sudah menyusul dan terengah di belakangnya Maka ayam sakti ini memberi saran agar mereka berdua menyembunyikan muka di balik sapu tangan Mereka rupanya mencium gerakan kita Kita harus hati-hati Sebaiknya Lociampua menyembunyikan muka Matung menurut Dengan berdebar tapi juga jengkel dia menutupi mukanya Kembali berkelebat dan mendekati kereta Dari samping ia tak melibat apa-apa Kereta kosong Tapi ketika dia menyelingap ke kiri dan bergerak menuju kerimbunan Dimana dua bayangan tadi melompat Masuk sekonyong-konyong angin pukulan dasyat menghantamnya dari belakang Disusul munculnya sesosok bayangan tinggi besar yang juga mengenakan kedok Das Matung menangkis, membalik dan terkejut karena pukulan lawan demikian kuat Dia terpental sementara lawan juga tergetar empat langkah Bayangan itu menggeram dan kelihatan terkejut juga Matanya yang mencorong terbelalak Tapi ketika Matung menggulingkan tubuh menjauh dan kaget oleh pukulan lawan Maka lawan sudah berkelebat dan menyerangnya bertubi-tubi Geraman dan bentakan pendek terdengar berkali-kali dari mulut bayangan ini Suaranya tak begitu jelas, tertutup kedok Jadi masing-masing sama tak mengenal siapa lawan mereka Tapi karena Matung diserang dan tokoh butan ini marah Tentu saja dia membalas dan mengeluarkan maki-makian pula Suaranya pun tak jelas karena tertutup sapu tangan Masing-masing sama marah Sebentar kemudian mereka bertempur hebat dan kuda penghela kereta ketakutan Kuda ini meringkik dan mengangkat kedua kaki depannya tinggi-tinggi Suara pukulan dan benturan di antara dua orang yang bertempur itu memang mengerikan Masing-masing rupanya memiliki sinkang berimbang dan pohon-pohon lotoh disambar angin pukulan mereka Malam yang gelap tak membantu Keduanya untuk mengenal lawan masing-masing Dan ketika kuda meringkik dan lawan Matung rupanya gelisah dan penasaran Tak dapat segera merobohkan lawannya itu Maka bayangan ini memberi perintah pada temannya yang masih bersembunyi agar kabur Bayangan kedua meloncat dan memasuki keretanya Memedal keretanya dan dua kuda di depan melesat seperti terbang Mereka dicambuk dan bayangan ini membentak-bentak Si ayam sakti terkejut karena buruan lolos, dia mengejar dan menyuruh Matung menahan lawannya Dan karena di kereta itu hanya ada seorang saja dan Matung menganggap temannya bisa membereskan tugasnya Maka tokoh butan ini tertawa bergelak dan menahan semua pukulan-pukulan lawannya Sebenarnya gembira tapi juga penasaran karena dia pun tak dapat merobohkan lawannya ini Bayangan itu mau melompat menyambar Sinki Lojin namun Matung selalu mencegah Berkali-kali hal itu dilakukan hingga lawan menjadi murka Dan ketika si ayam sakti sudah lenyap mengejar kereta dan bayangan ini menggerung hebat sekonyong-konyong Yang dua lengannya bergerak menghantam dengan tulang-tulang berkerotok, menyambar lawannya dan Matung terkejut Dia mengenal pukulan itu Hek Inciang, pukulan awan hitam, pukulan temannya sendiri Jadi kiranya ini adalah bongkak pantas demikian lihai Tapi karena pukulan sudah menyambar tiba dan Matung tak ada waktu untuk mengelak selam menangkis Maka tokoh butan ini pun berseru keras dan cepat memberi seruan dalam bahasa butan Kayi Dua benturan itu sudah sama-sama bertemu Matung mencelat tiga tombak sambil melepas sapu tangannya Mengeluh namun mampu menahan Hek Inciang Lawan terkejut dan mencelat pula, mendengar teriakan Matung Tentu saja mengenal seruan yang diserukan temannya itu Dan ketika mereka sama melompat bangun dan bongkak Bayangan ini, melihat bahwa itu adalah temannya sendiri Maka raksasabutan ini berseru kaget Matung Matung mengangguk Dia sudah melompat mendekati temannya Dada diusap sambil menggerutu Betapapun napasnya terasa sesat Dan ketika dia sudah mendekati kawannya itu Dan bongkak terbelalak menggigil Maka matung berkata Ya, aku, bongkak Kita kiranya telah bertempur sendiri untuk urusan yang sama Keparat, kita berada di persimpangan jalan yang repot Apa yang terjadi? Kenapa kau mengejar-ngejar aku? Aku tak mengejar-ngejarmu, bongkak Melainkan mengejar temanmu yang di dalam kereta itu Bukankah dia seseorang bernama Sen? Ya, Sam Yein Keponakan Sam Taijin Lalu kenapa kau mengejar-ngejarnya? Bukankah Sam Taijin telah memerintahkan aku untuk membawa keponakannya ini? Aku tak tahu kalau dia ini Sam Yein Bongkak Aku mendapat perintah dari Mao Taijin menangkap bocah itu Kenapa? Ada apa bongkak heran? Aku mulanya tak tahu Tapi kini aku mulai mengerti Dan Matung yang lalu menceritakan persoalannya pada temannya lain disambut seruan dan gelengan berkali-kali Bongkak merasa terkejut mendengar ini Juga heran Tapi ketika temannya berkata bahwa ini tentu gara-gara permusuhan dua pembesar itu Matung mengakhiri ceritanya Aku kira Mao Taijin menangkap sesuatu yang tidak beres antara Sam Taikam dengan keponakannya Mengirim aku untuk mendahului menangkap bocah itu tapi Sam Taijin keburu menyuruhmu membawa bocah itu Aku tak tahu apa yang direncanakan Sam Taijin Tapi melihat Mao Taijin begitu serius Menyuruhku menangkap bocah ini tentu ada sesuatu yang penting yang sudah direncanakan Taikam itu Kemudian bagaimana sekarang Bongkak bingung? Siapa yang harus kita turuti? Matung juga bingung Mestinya Sam Taikam, Bongkak Dia lebih banyak memberi imbalan pada kita Tapi Mao Taijin tentu marah-marah kepadamu kalau tidak membawa bocah itu Kau dianggap tidak berhasil Inilah yang repot Sebaiknya kita tanya bin KWI dan dia saja yang menentukan Baik, tapi sekarang ayam buduk itu menyambar korban kita Lalu apa yang kita lakukan? Sebaiknya cegah dia dulu, Bongkak Kau pura-pura lolos dariku dan serang si ayam menyebalkan itu Aku pura-pura menyusul dan kita sama-sama kembali Baik dan Bongkak yang tidak sabar lagi menunggu temannya tiba-tiba berkelebat Diteriaki agar mengenakan kedoknya lagi mereka pun harus berpura-pura untuk menjalankan sandiwara ini Sin Ki Lojin sudah jauh dan keponakan Sam Taikam dalam ancaman Tapi karena tokoh ini adalah tokoh sakti dan kepandainya Meringankan tubuh juga luar biasa sekali Maka begitu berkelebat dan lenyap dibiarkan matung kakek raksasa ini menyusul Dan sudah berada di belakang kereta yang berderap kencang Sin Ki Lojin hampir menyandak kereta itu Seng kusir yang bukan lain Sam Yein sendiri pucat mukanya Memedal keretanya dan berteriak-teriak agar kudanya berlari lebih cepat lagi Tapi karena Sin Ki Lojin sudah tiba di belakang dan mementak agar lawannya berhenti Tiba-tiba kakek ini melayang di atas kereta dan berseru keras Sam Xiaoya, robohlah Pemuda itu terkejut Dia melihat Sin Ki Lojin berkelebat di atas keretanya Memburu dan mencengkeram dadanya Lak laki ini ketakutan Cambuk diayun dan kuda pun meringkik Tali kekang tiba-tiba ditarik dan kereta berhenti Begitu mendadak hingga kedua rodanya terseret oleh injakan rem yang dilakukan pemuda itu Menggores tajam di atas tanah Dan ketika Sin Ki Lojin melayang dan cambuk menyambut dirinya Maka dengan tertawa si ayam sakti ini menangkis Dan kedua lengan tetap terjulur mencengkeram dada lawannya Aih, Sam Xiaoya nekat Dia membuang tubuh keluar kereta Cambuk terampas dan cengkeraman lawan luput Memberebet mengenai bajunya saja Sin Ki Lojin mendongkol dan melihat lawan bergulingan di tanah Tentu saja tertawa mengejek dan mengejar lawannya itu Kali ini Sam Xiaoya tak mungkin lolos Dia telah menghadang jalan keluar pemuda itu Tapi ketika Lojin menjengek dan menyambar turun menotok lawannya itu Tau-tau sebuah bentakan terdengar dan Bongkak menghantam si ayam sakti ini Berkelebat tiba Enyahlah Lojin terkejut Dia tak menyangka kalau lawan temannya lolos Dari kejauhan terdengar teriakan matung yang mengejar bayangan ini Bongkak kembali menutupi mukanya dan pura-pura menggeram Lojin menangkis dan tentu saja kalah kuat Dan karena Bongkak memang ingin merobohkan pembantu Mao Taijin itu Agar sepak terjangnya tidak diketahui Maka sekali pukul dia membuat lawan mencelat A-a-a-a-a Sin Ki Lojin mengeluh Terbanting dan roboh bergulingan di sana Matung berkelebat tiba dan pura-pura menanyasi ayam sakti ini Kakek ini menuding-nuding Bongkak Sebentar saja karena kemudian dia pingsan Kakek Butan itu tentu saja tertawa dan mengejek melihat Temannya terguling Itu adalah siasat mereka Dan ketika Bongkak menolong Sam Xiaoya dan pemuda itu ketakutan melihat Matung kakek tinggi besar ini sudah berkata Kita berlari cepat, tak perlu mempergunakan kereta lagi Dan begitu Bongkak menyambar pemuda ini di atas pundaknya Tiba-tiba kakek ini sudah terbang dan menuju kota raja Disambut seruan A-ah dan Sam Xiaoya heran Dia melihat Matung mengikuti, tak menyerang, bahkan kini berendeng bersama pemondongnya ini Pemuda ini tertegun Dan ketika dia bertanya siapa Matung ini dan kenapa sudah tak bermusuhan lagi Maka Bongkak menjawab tertawa lebar Dia temanku sendiri Tadinya diutus menangkapmu oleh Mao Taijin Kami sekarang sudah saling tahu Kau tak perlu tanya lagi dan tutup mulut Pemuda ini mendelong Sekarang dia tak bertanya-tanya lagi Beberapa jam kemudian tiba di kota raja Langsung menuju istana dan Bongkak serta temannya mencari BNKWI Mereka berdua tak ada yang ke Mao Taijin atau Sam Taikam Tentu saja pemuda ini keheranan dan terbelalak Tapi ketika BNKWI muncul dan pemuda ini mengerutkan kening melihat seorang kakek buntung di situ Maka Bongkak menurunkan pondongannya dan berseru Sekarang kita dibuat bingung Yang disuruh tangkap oleh Mao Taijin adalah pemuda ini juga Apa pendapatmu, BNKWI? Tanda tanya BNKWI terkejut Kalian maksudkan keponakan Sam Taikam? Ya Wah Repot dan BNKWI yang menggaruk-garuk kepala ikut kebingungan tiba-tiba tertawa lebar Heheh, ada akal Bongkak kita serahkan pemuda ini pada Mao Taijin Tapi setelah itu kau harus menculiknya kembalil Apa? Ya, matung menyerahkan pemuda ini sesuai tugasnya, Bongkak Tapi setelah itu kau menculiknya dan membawanya pada Sam Taikam Dengan begini kalian berdua sama-sama telah menjalankan tugas dengan berhasil Tidak, jangan Sam Xiaoya pucat Jangan serahkan aku pada Mao Taijin Lo Chiaapwe Menteri itu amat membenciku dan tak mungkin dia mau melepaskan aku Pemuda ini tak tahu kedudukan BNKWI dan kawan-kawannya Tadi hanya mendapat titipan surat dari Seng Paman Bahwa dia harus ikut kakek butan itu karena ada satu urusan penting Sam Yein memang diam-diam menjalin hubungan gelap dengan Seng Paman Bongkak bertiga belum tahu itu Maka ketika BNKWI berkata bahwa dia hendak diserahkan pada Mao Taijin Dan setelah itu Bongkak akan menculiknya kembali Padahal dia belum mengenal betul siapa orang-orang ini Maka pemuda itu ketakutan dan cemas Mau berteriak namun BNKWI keburu menotoknya roboh Pemuda itu pingsan dan Bongkak mengernyitkan kening Dan ketika BNKWI berkata bahwa mereka tetap harus menjalankan Siasat itu Maka Matung melangkah ke depan dengan sikap ragu-ragu Kita tak khawatir kalau Mao Taijin membunuh pemuda ini BNKWI Tidak, tak mungkin dia berani Pemuda ini keponakan Seng Tai Kam Dia tahu itu Mana mungkin Mao Taijin mau membunuh pemuda ini Tapi dia katanya membenci pemuda ini Mao Taijin akan bersikap keras terhadap pemuda ini Ah, bisa diatur, Matung Kita sekalian mendampingi dan mengamati gerak-gerik Mao Taijin itu Kalau dia hendak membunuh umpamanya kita bisa membujuk Sudahlah, kalian ikut perintahku dan tak akan ada apa-apa Matung menurut Dia sudah menyambari pemuda yang pingsan itu Membawanya ke gedung Mao Taijin Dua temannya mengikut dan BNKWI serta bongkak pura-pura tak tahu saja Mereka bertiga sudah melayang turun mencari Mao Taijin Dan ketika menteri si Mao itu ketemu dan Mao Taijin girang melihat keberhasilan Matung Pembesar ini berseru, bagus, kau benar-benar lihai, Matung Tapi di mana Sinko Lojin? Matung memutar akal, mendapat lirikan teman Ria Pembantu paduka itu ketinggalan di belakang Ilmu lari cepatnya rendah sekali Aku tak sabar dan mendahului kemari setelah berhasil merampas pemuda ini dari tangan seseorang yang lihai Dirampas seseorang? Apa maksudmu, Matung Mao Taijin terkejut Matung lalu bercerita Dia berkata bahwa bersama Lojin, mereka ketinggalan oleh seseorang yang lihai Yang menculik pemuda ini dan membawanya lari dalam kereta Mereka mengejar dan bertempur Lawan Matung hebat, pemuda itu disuruh melarikan diri dan dikejar Sinki Lojin Tak taunya lawan lolos dan lawan yang hebat itu mengejar Lojin Di situ Lojin diserang dan dipukul pingsan Matung ganti mengejar dan kembali menyerang lawannya itu Dan karena dia lebih lihai dan lawan akhirnya melarikan diri Maka Matung berhasil membawa pemuda itu dan berkata Pemuda ini ternyata keponakan Seng Tai Kam, Taijin Bagaimana paduka menyuruh kami menculik dan membawanya kemari? Bukankah Seng Tai Kam akan marah kalau mengetahui perbuatan ini? Kalian tahu dia keponakan Seng Tai Kam Ya, pemuda itu sendiri mengaku dan lawan hamba juga berkata begitu HMM Mautaijin rupanya terkejut Memang benar, Matung Dia ini memang keponakan Seng Tai Kam Tapi dia dan pamannya mau melakukan sesuatu yang berbahaya Aku hendak memperingatkannya dengan menculik pemuda ini Dan mau dia pakan sekarang? Aku mau, HMM aku mau mengurungnya Tadinya aku hendak Membunuhnya kalau kami tak tahu bin KWI memotong Berkata tertawa Kalau begitu berbahaya, Taijin Kami peringatkan paduka pula untuk tidak mencari permusuhan Mao Taijin terbelalak Tidak, dia menolak Aku tidak bermaksud membunuh pemuda ini, bin KWI Melainkan benar-benar hendak mengurungnya Sekarang terima kasih atas bantuan kalian dan biar dia bersamaku Menteri ini memanggil pengawal Menyerahkan pemuda itu pada pengawal dan bin KWI Serta dua temannya cepat berkelebat lenyap Kehadiran mereka tak boleh diketahui seorang pun Bin KWI tentu saja mengamati gerak Greek Menteri itu dan siap mencegah kalau keponakan Sam Taikam hendak dibunuh Mereka bisa mendapat marah dari Sam Taikam tapi keip A pemuda itu dimasukkan sel bawah tanah dan bin KWI menyeringai girang Maka setan ketawa ini berkata pada Bongkak Sekarang giliranmu bekerja Bawa dan ambil kembali pemuda ini dari tempatnya Bongkak mengangguk Dengan mudah dia merobohkan pengawal Membawa dan menyambar Sam Xiaoya yang masih pingsan Mao Taijan tentu saja tak tahu akan sepak terjang Tiga pengawal rahasianya ini Bin KWI dan teman-temannya memang ular bermuka dua Dan ketika mereka Mencari Sam Taikam dan pembesar itu gembira melihat keberhasilan Bongkak pembesar ini ganti berseru dengan muka berseri-seri Bagus, terima kasih, Bongkak Kalian benar-benar pandai Tapi, eh kenapa dia pingsan? Bongkak menyeringai berkata Hamba mengalami sedikit kesukaran, Taijin Tapi kesukaran itu sekarang tak ada lagi Dia pingsan hamba totok setengah jam lagi dia akan siuman sendiri Baiklah, kalian boleh pergi Nih, sekedar untuk bersenang-senang pembesar itu melempar sepundi-pundi uang Diterima dan Bongkak serta temannya pergi Mereka kelupaan akan isi percakapan yang didengar pemuda itu Sam Taikam membawa keponakannya ke kamar pribadi di sini Ia menunggu, betul juga, setengah jam kemudian keponakaannya siuman Dan ketika keponakannya siuman dan Sam Taikam memanggil keponakannya itu Maka pemuda ini menggigil celingukan ke sana kemari Paman ada di sini? Mana mereka itu siapa? Dua kakek tinggi besar, Paman, ditambah seorang yang buntung kakinya Haha, mereka itu pembantuku, pengawal rahasiaku, tak perlu takut Kau sudah ada di tempat yang aman Di gedung Paman sendiri ya Tapi aku dibawa ke tempat Mao Taijin Heh Sam Taikam terkejut Mao Taijin Benarkah kata-katamu itu? Benar, aku dikejar-kejar dua orang Paman Dan yang seorang ini hebat sekali Dia sama tinggi besar dengan orang yang Paman Utus itu Mau menangkapku tapi entah kenapa Tiba-tiba tak jadi Orang yang Paman Utus itu ternyata sahabatnya Aku bingung dan khawatir Bagaimana ini? Sam Taikam terkejut Disebut-sebutnya nama Mao Taijin membuat dia mengerutkan alis Perasaan menjadi tak enak dan pembesar ini mengunci pintunya Dia tak tahu bahwa Tiga pasang telinga mendengar percakapannya ilu Telinga para pengawal rahasianya sendiri Bongkak dan dua temannya Kiranya Bin Kwei teringat ini dan tiba-tiba memberitahu dua temannya Mereka kembali dan mendengarkan percakapan itu Mereka memang orang-orang lihai Dan ketika Sam Taikam menoleh sana-sini tapi tenang tak melihat apa-apa segera pembesar ini mendekati keponakannya dan berbisik Mereka itu pengawal-pengawalku pribadi Sam Yen Yang tinggi besar adalah matung dan bongkak sedang si kakek buntung itu adalah Siau Bin Kwei Siau Bin Kwei pemuda ini terkejut Si setan ketawa yang dulu gagal membantu pangeran muda dan ibunda selir itu Ya mereka Sam Yen Tapi tak perlukan khawatir Mereka orang-orang lihai dan tak ada seorang pun di istana ini yang mengetahui kehadiran mereka Tapi Bin Kwei dianggap membantu bekas pemberontak kehadirannya membahayakan Paman Dan lagi mereka rupanya mempunyai hubungan erat dengan Mao Taijin Sudahlah, Seng Paman tertawa Aku mengetahui itu, Sam Yen Kembaliku beritahu padamu tak usah khawatir Mereka memang juga pembantu Mao Taijin Mereka terpaksa digunakan untuk menghadapi KMMO Eng Dan Paman memanggilku untuk apa urusan Sam Kong Kiam Hah! Pedang keramah itu Huus, jangan keras-keras, Sam Yen Bin Kwei dan teman-temannya itu rupanya juga mengetahui kehebatan pedang ini secara lengkap Mereka tahu daya gaib pedang yang hilang itu Aku hendak mempergunakan mereka sebagai alat Alat bagaimana? Kau dengarlah, Seng Paman duduk berseri-seri, mengusap meja Kukira dalam waktu dekat ini KMMO Eng akan kemari, Sam Yen Kalau-kalau benar pendekar rambut emas itu datang maka sebuah sejarah baru akan mengukir nama keluarga kita Mengukir bagaimana? Apa maksud Paman? Kau jangan memotong, dengarkan aku dulu Sam Taikam tertawa Aku telah merencanakan sesuatu yang hebat, Sam Yen Dan rencana ini khusus ku tujukan untukmu Stop! Jangan bertanya pembesar itu mengulapkan tangannya Melihat Seng keponakan hendak membuka mulut Dengarkan saja baik-baik dan ketahuilah Lalu melihat keponakannya mengerutkan kening menutup mulut pembesar ini Segera melanjutkan Sam Yen Kau adalah satu-satunya keponakan ku lelaki Kau merupakan penerus keturunan keluarga Sen Dan karena kau adalah satu-satunya keponakan ku lelaki Maka aku hendak membuat dirimu hidup mulia dan mengukir sejarah baru keluarga kita Aku tak jelas, Paman masih berbelit-belit Seng pemuja akhirnya bicara juga Tentu, kau terlalu bernafsu bertanyai Sam Yen Sekarang dengarkan penjelasanku ini Bahwa aku ingin mengangkatmu sebagai kaisar Bahwa dengan pedang tiga dimensi yang akan dirampas tiga pengawalku pribadi itu Aku hendak menjadikanmu sebagai orang yang paling tinggi derajatnya di muka bumi Aku hendak memberikan pedang Sam Kong Kiam itu kepadamu Pemuda ini terkejut Tapi pedang itu ada di tangan Kim Emo Ueng Sabarlah, Seng Paman kembali tertawa Aku tahu itu, Sam Yen Tapi bukankah Bin KWI dan teman-temannya akan merampasnya untukku Aku hanya menunggu kedatangan Kim Emo Ueng itu dan mereka akan menghadapinya Bin KWI telah berjanji untuk menyerahkan pedang itu bila Kim Emo Ueng berhasil dibunuh Dan karena aku ingin pedang itu terjatuh ke tanganmu Maka aku tak akan menyerahkan Sam Kong Kiam ini kepada Seri Baginda Kau harus menjadi kaisar Paman Sam Yen melompat bangun Mungkinkah itu? Mungkinkah aku dapat? Tanda petik Tunda pertanyaanmu Seng Paman kembali memotong Aku telah merencanakan sesuatu dengan matang Sam Yen Karena itu aku memanggilmu kemari untuk membicarakan ini Kita tak akan berhasil kalau mau Taijin mengganggu Karena itu aku juga telah merencanakan sesuatu untuk menyingkirkan menteri ini Maksud Paman Pemuda ini terbelalak Kau ingat Mokeng, bukan? Putera Mao Taijin itu? Ya, menteri si Mao itu pun mengidamkan puteranya mengganti kaisar, Sam Yen Dan karena aku tak ingin didahului menteri ini maka ku beri imbalan-imbalan besar pada tiga pengawai ku yang hebat itu Mereka juga membantu Mao Taijin, aku tahu Tapi karena aku memberi hadiah lebih banyak dan lebih memuaskan pada tiga kakek itu Maka Bin Kwei dan dua temannya ku yakin membantu kita lebih sungguh-sungguh dibanding Mao Taijin Seng kemenakan ternganga Dan kau tahu gerak-gerik Mao Taijin? Tidak Haha, dia pun mau mengangkangi pedang tiga sinar itu melalui Bin Kwei Paman tahu Tentu saja Aku telah mengamati gerak-gerik menteri itu, Sam Yen Aku memasang beberapa orangku di sana Air pemuda ini terbelalak Kalau begitu Mao Taijin merupakan saingan berbahaya, Paman Kita harus mendahuluinya dan membunuhnya kalau perlu Tidak Sementara ini jangan Kalau kita mau membunuhnya maka yang kita bunuh adalah puteranya, Mao Keng Kita dapat mempergunakan tiga iblis itu melaksanakan perintah dan bocah itu dapat dibereskan Tapi itu nanti Yang penting sekarang ini adalah bagaimana Kim Mou Eng segera datang dan Bin Kwei serta dua temannya merampas pedang itu Hektometer pemuda ini mengangguk-angguk, berseiri mukanya Kalau begitu hebat, Paman Tapi kenapa kau memilih aku? Bukankah kau sendiri dapat menggapai cita-citamu itu dan menjadi kaisar? Seorang Taikam mana bisa menjadi kaisar? Sam Yein pembesar ini marah, teringat keadaannya sebagai pembesar kebiri Bukankah aku tak bisa mendapatkan keturunan? Percuma aku mengangan-angan itu karena aku telah menjadi laki-laki tak sempurna Maaf, pemuda ini teringat Aku lupa Paman Kalau begitu budimu sungguh tak akan hilang seumur hidup Sudahlah, aku pun ingin naik tingkat Aku jemu menjadi kepala haram melulu Kalau kau dapat menjadi kaisar aku ingin menjadi penasehat, penasehat agung Tentu, tentu Paman Aku akan mengangkatmu sebagai apa saja yang kau suka Sam Yein girang Tapi bagaimana sekarang dengan langkah-langkah Paman berikutnya? Hektometer, ceritakan dulu keteranganmu tadi Kau menyatakan dikejar-kejar kakek tinggi besar itu, tentu matung maksudmu Bagaimana dia bisa tahu kau pergi? Kenapa matung tak mengenal temannya sendiri? Aku agak merasa aneh mendengar ini, tentunya mereka tak perlu bertempur dan bertanding sendiril Kami mengenakan kedok, Paman Maksudku orang utusanmu itu Tanda petik Ya dia Bongka Benar, kakek lihaib bernama Bongka itu menyembunyikan muka di balik kedok Kami meninggalkan Liaoning malam hari Naik kereta dao kakek butan itu mendengar orang mengejar di belakangnya Kereta kami hentikan dan benar saja kami disusul Dua orang Dua orang? Ya, dua orang, Paman Kakek matung itu dan temannya menyembunyikan muka pula di balik sapu tangan Matung dan Bongka akhirnya bertempur Aku melarikan diri dan dikejar orang kedua itu Tanda petik Siapa? Aku tak tahu Pasti Sien Kilo Jin Sem Taikam mengetok meja Apakah kau tidak mengenal suaranya? Suara di balik sapu tangan itu menjadi sengau, Paman Aku tak jelas dan saat itu pun aku dilanda takut Lalu? Aku terkejar Orang kedua ini mau menangkapku tapi kakek butan bernama Bongka itu muncul Dia melempar lawanku itu dan aku selamat Lalu muncul temannya bernama Matung itu Aku dibawa dan akhirnya bertemu Siao Bin Kwei Hektometer, jelas kalau begitu Sem Taikam menggut-manggut Kiranya Mao Taijin pun sudah mencium gerak geriku Sem Yen Sementara aku mengirim Bongka untuk membawamu ke sini Ternyata ia pun menyuruh Matung menculikmu Mengerti aku sekarang Menteri ini berbahaya dan dia pun rupanya juga menanamu orang Orang-orangnya di gedungku Mete-mete? Tentu, kita harus hati-hati Dan aku mendengar Siao Bin Kwei berkata pada dua temannya agar aku dibawa ke Mao Taijin, Paman Ketika aku berteriak dan minta mereka membatalkan niat itu sekonyong-konyong aku ditotok Sem Taikam terbelalak Kau sudah dibawa ke Mao Taijin aku tak tahu Aku pingsan Tanda petik Selaka, kalau begitu Mao Taijin akan mencari-carimu Besok Ini berarti Bongka baru saja mengeluarkan dirimu dari cengkeraman menteri itu Sem Yeing terkejut Melihat pamannya berubah mukanya dia pun tak dikduk Sayang dia tak tahu apakah dia sudah ditemukan dengan menteri Shimao itu atau tidak Saat itu dia pingsan Tapi pamannya yang gelisah dan bingung mendengar ini tiba-tiba melompat keluar Mau kemana? Paman pemuda itu kaget Memanggil Bin Kwei atau Bongkaki dan Sem Taijin yang bergegas membuka pintu Tiba-tiba bertepuk tangan dan memanggil pembantu-pembantunya itu Biasanya Bin Kwei dan kawan-kawannya akan muncul Mereka tak pernah jauh darinya Tapi ketika tiga kali tepukan tak juga sebuahpun bayangan muncul di depannya Tiba-tiba pembesar ini marah Bin Kwei, di mana kalian? Matung tiba-tiba muncul Mengejutkan pembesar ini Begitu saja Paduka ada perintah Taijin Sem Taikam tertegun Mana Bin Kwei ke tempat Mao Taijin Baru saja dipanggil Ada urusan apa? Mana hamba tahu? Hamba menjaga di sini Baru saja meronda di timur gedung Sem Taikam mengerutkan kening Bersikap apa boleh buat? Baiklah, kau saja yang bertugas Matung Aku ingin kau mengantar keponakanku keluar kota raja Sekarang juga Eh, bukankah baru tiba? Benar, tapi bukankah dia juga baru dari Mao Taijin Dan ketika Matung mengangguk dan menyeringai lebar Maka Sem Taikam tahu apa yang telah terjadi Semakin kuat dugaannya Menyuruh Matung malam itu juga mengantar keponakannya ke Sutsiung Dusun kecil di mana tinggal seorang saudara perempuannya Dan menyuruh Sem Yein bersembunyi di sana Keadaan dinilai darurat karena besok Mao Taijin akan mencak-mencak kehilangan tangkapannya Matung bicara apa adanya karena BNKWI berkata tak usah mereka menyembunyikan hal itu pada Sem Taikam Justeru apa yang mereka perlihatkan ini merupakan kesetiaan mereka pada Sem Taikam Betapapun keponakan pembesar itu akhirnya mereka berikan pada Sem Taikam Dan ketika Sem Taikam mengangguk dan semakin percaya pada pembantu-pembantunya ini Maka malam itu juga Sem Yein diminta untuk pergi ke dusun di sebelah barat kota raja Di antar kakek butan ini yang siap menjaga Sem Taikam bertanya di mana Bongkak Dijawab bahwa Bongkak masih mengelilingi gedung Menjaga keselamatan pembesar itu Memang mereka bertiga sering berganti-ganti mengawasi Itulah sebabnya Matung muncul ketika yang lain tak ada Dan Karena pembesar ini memiliki kepercayaan pada pembantunya Dan malam itu juga menyuruh keponakannya berangkat Maka Matung sudah menyambar pemuda ini dan berkelebat ke dusun Sochiung Tapi benarkah Matung menjalankan tugasnya dengan baik Sem Yein tak tahu itu Dia tiba-tiba dibuat tak sadar ketika dirinya disambar Katanya Matung melakukan itu agar dirinya tak ketakutan dibawa terbang Sem Yein tak tahu apa yang terjadi Kepandaian kakek ini memang tinggi Dan ketika pemuda itu mengira dirinya dibawa ke dusun Sochiung Maka sebenarnya kakek ini membawanya ke tempat bin KWI bersembunyi Nah, sekarang kita semua telah mendengar pembicaraan pembesar itu Aku disuruh menyembunyikan keponakannya ini di Sochiung Apa yang akan kita lakukan, bin KWI? Haruskah aku mengantar si manja ini ke bibinya? Bin KWI tersenyum-senyum Tadi dia sengaja tak muncul sewaktu dipanggil Sem Taikam Begitu juga bongkak Menyuruh Matung yang muncul dan menerima perintah Sem Taikam Kini bin KWI tahu bahwa Sem Taikam ingin mendapatkan pedang tiga dimensi Pantas menyuruh datang keponakannya untuk diberitahu tentang itu Kiranya pembesar kebiri ini pun ambisius Diam-diam ingin mengangkat keponakannya menjadi kaisar Rupanya dengan memegang pedang itu saja orang lain dapat menikmati kekuatan gaibnya Betapa mudahnya Dan ketika dia tertawa dan Matung datang membawa keponakan Sem Taikam yang pingsan Maka iblis ini menjawab Sekarang kita juga tahu bahwa Mao Tai Jain pun kiranya diam-diam ingin mendapatkan Sem Kong Kiam Pedang ini ternyata betul-betul dapat membuat orang mengilar Kedudukan seperti dua orang pembesar itu bukankah sebenarnya sudah tinggi? Mau tinggi macam apalagi mereka itu? Hehehe, kita dikira bodoh Matung mereka rupanya mau Memperalat kita untuk merampas pedang ini dari Kim Emo Eng Padahal taruhan kita adalah nyawa Sekarang Sem Taikam menyuruh kau mengantar keponakannya ke Su Tsung Lakukan saja pekerjaan ilu dan kau cepat kembali ke sini setelah melempar bocah ini Mau apa lagi? Jadi esi menyebalkan ini ku bawa juga? Ya, sekalian mencari tahu tempat tinggal saudara perempuan Sem Taikam itu Bocah ini dininabobokan pamannya Biar dia tenggelam dalam nienaboboknya itu dan berenang dalam laut halayal Tapi aku ingin melempar si Tia Dagna ini Aku ingin membenamkannya ke dalam lumpur Ah, jangan, Matung Itu berbahaya kepercayaan Sem Taikam sudah semakin bertambah Jangan menurutkan emosi dan nafsu belaka Bocah ini tak berverbahaya bagi kita Kita tak perlu khawatir padanya Tapi dia calon kaisar, Sem Taikam telah memilih bocah ini untuk menduduki tempat tertinggi Haha, jangan melantur, Matung Itu baru hayal Sem Taikam Kalau kita tak memberikan Sem Kong Kiam padanya apakah dia pun dapat mendudukan keponakannya sebagai kaisar? Kalau kita miliki sendiri pedang keramat itu apakah angan-angin Sem Taikam dapat terkabul? Haha, jangan bodoh, Matung Itu semuanya tergantung kita Matung terbelalat, tertegun juga Benar, bukan Bin KWI menyambung, berkata tertawa Atau kata-kataku salah? Tidak, Matung akhirnya sadar Kau benar, Bin KWI Aku lupa bahwa semuanya ini sebenarnya tergantung kita Itulah, karena itu jangan bodoh Biarkan Sem Taikam menganggap kita jinak kepadanya dan terus mengalirkan Uangnya kepada kita Tapi begitu Sem Kong Kiam terampas dan jatuh di tangan kita maka pedang itu tak akan kita serahkan pada si Dungu bodoh Matung mengangguk-angguk Dan sekarang kau cepat pergi, Matung Cepat kembali dan bersiap-siap di sini Besok kita akan menghadapi kemarahan Mao Taijin yang kehilangan bocah ini Dan kita dituduh Tuduh apa? Bukankah kita sudah menyerahkan bocah itu dan Mao Taijin menyuruh pengawalnya? Haha, jangan goblok Matung Mao Taijin telah melihat kesungguhan kita dan tak mungkin curiga Yang kena damprat tentu pengawalnya itu Kita paling-paling disuruh mencari dan bisa saja berpura-pura mencari Matung terbelalak Setan kau, desisnya Kau cerdik, Bin KWI Kau benar-benar esiluman dan Matung yang kagum akan kepintaran temannya ini Tiba-tiba disambut tawa bergelak dan Bin KWI menyuruh kakek itu pergi Mengantar kemenakan Sem Taikam dulu dan Bong Kak yang ada di samping si setan ketawa ini juga mengangguk-angguk Bong Kak pun kagum Dan ketika Matung mendesis dan berkelebat pergi maka Hang Kak memuji temannya ini Bin KWI, kau hebat Otakmu benar-benar jalan Sudahlah, Bin KWI tertawa lebar Kau tak perlu memujiku Bong Kak Ini sebenarnya bukai persoalan rumit yang rumit masih ada di depan Kita harus menghadapi Kim MOUeng dan kepandainya itu tak boleh kita pandang ringan Hektometer aku jadi gatel tangan Kalau dulu dia tak melarikan diri dan mau menghadapi kita bertiga tentu Sem Kong Kiam terampas Ya, dan ku harap pendekar itu tak tahu kita di sini Itulah sebabnya kalian ku bawa ke sini Dan sekali dia muncul dan kita kepung tak boleh dia lolos lagi dan Sem Kong Kiam harus menjadi milik kita Bong Kak mengangguk-angguk Dia mengepal tinju dan gemas teringat kejadian dulu Meskipun diam-diam dia pun bergidik melihat kehebatan pedang itu Ketajamannya yang luar biasa dan kepandainan KM MOUeng pula Sayang mereka tak bisa puas Kim MOUeng keburu kabur menyelamatkan sumuinya Dan ketika beberapa jam kemudian Matung kembali ke tempat mereka dan berkata bahwa kemenakan Sem Taikam itu telah diantar ke tempat bidinya Maka benar saja di lain pihak keesokan harinya MOU Taijin marah-marah kehilangan tangkapannya Goblok! Kalian kerbau-kerbau tolol Masa kalian tak tahu siapa yang menculik bocah itu mana Bin KWI? Mana tiga pengawalku yang lihai? Pembesar ini kelepasan bicara Dalam gusarnya menyebut-nyebut nama Bin KWI dan para pengawal melenggong Memang mereka tak tahu kehadiran tiga iblis itu tentu saja Pembesar ini sadar dan cepat menutup mulut Hampir dia membuka rahasianya sendiri Dan ketika pengawal melenggong dan dibentak diusir pergi Akhirnya menteri ini menepuk tangan memanggil Bin KWI dan kawan-kawannya Selaka, kita kebobolan Bocah itu lenyap Bin KWI pura-pura bodoh Siapa yang lenyap? Taijin Kebobolan apa? Anak yang semalam kalian kirim itu Dia sudah tak ada lagi Lo Bin KWI semakin pura-pura terkejut Bagaimana terjadinya itu, Taijin? Kapan hilangnya? Semalam Semalam pengawalku kedatangan penculik Mereka direbohkan dan bocah itu dibawa Aku menyesal tak menyuruh kalian saja yang menjaga Dan mau Taijin yang mencak-mencak kehilangan tangkapannya Lalu bercerita bahwa kemenakan Sam Taikam di bawah lari seseorang Mungkin orang yang dihadapi matung itu Bin KWI dan teman-temannya Ahoh Mereka berlagak bloon dan ikut marah Dan ketika mau Taijin selesai bercerita dan Bin KWI mengetukan kaki bambunya Maka iblis ini berkata, kalau begitu kami cari dia Taijin Biar kami bertiga menangkap dan membekuk penculik hina ini Betul, kalian boleh kari penculik itu Tangkap dan bawa lagi bocah si Sam itu tapi jangan bertiga Cukup seorang saja dan biar Bong KWI yang melakukan pekerjaan ini Bong KWI mengangguk Baik, Taijin Dan begitu dia berkelebat dengan tawa di dalam hati Maka tokoh butan ini pura-pura pergi dan mencari penculik Tentu saja tak akan dicari karena penculiknya adalah dia sendiri Bin KWI dan matung ikut tertawa melihat semuanya ini Mereka lagi-lagi bertemu di tempat persembunyian Itu sepak terjang mereka belaka Dan sementara mereka geli oleh hasil perbuatan mereka ini Maka seseorang yang mereka lupakan datang menemui Mao Taijin Berbisik-bisik dan Mao Taijin mengerutkan alis Orang lain ini bukan lain Sin Kilojin adanya Hari itu tertatih-tatih menghadap majikannya melapor apa yang terjadi Dan mengatakan bahwa dia pingsan dipukul lawan yang amat liai Bertanya apakah matung berhasil memberikan keponakan Sem Taikam itu Dan apakah semuanya baik-baik Kebetulan Mao Kang, putera Mao Taijin itu ada di situ Dia melihat ayahnya marah-marah Menemani Seng Ayah dan ikut marah melihat lenyapnya Sem Yeen Dan ketika Mao Taijin mengatakan bahwa tangkapan mereka sudah dibawa Tapi hilang kembali dilarikan penculik Maka ayam sakti yang setia Pada majikannya ini tertegun hilang Taijin lenyap dari tempat tinggal paduka Ya, semalam pengawal yang bodoh itu diserang Lo Jin Dan mereka mengatakan tak tahu pula siapa penculik ini Si ayam sakti mengerutkan alirnya Tapi ada tiga pengawal paduka yang sakti Apakah mereka tak tahu Mereka telah menyerahkan bocah itu kepadaku Dan aku lalu menyerahkannya pada pengawal bawah tanah Itu tak soal seharusnya mereka tahu dan menangkap penculik ini Mao Taijin terkejut Kau menuduh Maaf, Seng Kilojin memandang kesana kemari Berhati-hati Tangkapan itu disembunyikan di wilayah paduka Taijin Bukankah seharusnya bin KWI dan teman-temannya itu tahu kalau musuh mendatangi tempat ini? Bukankah tak masuk akal kalau mereka tak tahu dan tawanan lenyap? Ampun, hamba bukan menuduh mereka ini, Taijin Tapi janggal rasanya kalau bin KWI dan dua temannya yang lihai itu tak tahu Kecuali mereka berada di luar dan tidak menjaga tempat paduka Mao Taijin terbelalak, mengangguk-angguk Benar, aku juga merasa heran, Lo Jin Apakah mereka tak ada di tempat ketika penculik itu datang? Atau mereka sendiri yang menculik Mao Kang? Pemuda di samping ayahnya tiba-tiba berseru, membuat ayahnya terkejut Dan ketika Lo Jin tampak berseri-seri dan rupanya setuju pada kata-kata pemuda ini Maka Mao Kang menyambung, apa yang dikata Lo Jin beralasan Ayah, aku jadi curiga terhadap tiga kakek iblis itu Kita mungkin tertipu, dan ayah harus menyelidiki ini Hektometer bagaimana menyelidiki mereka? Dengan mengawasi gerak-geriknya Tapi tak ada seorang pun di antara kita yang sanggup mengikuti gerak-gerik tiga kakek iblis itu Apakah kau sanggup? Seng anak terdiam, terkejut Dia lupa dan bingung juga setelah Seng ayah bicara begini Bin Kwei dan kawan-kawannya memang lihai, lagi pula mereka dirahasiakan ayahnya ini, tak ada pengawal tahu Tapi Mao Kang yang rupanya tak mau kalah dan cerdik memutar akal tiba-tiba berkata Ayah, mereka memang tak dapat diikuti gerak-geriknya Tapi kita tentu dapat membuat mereka salah arah dan tertangkap basah Salah arah bagaimana? Tertangkap basah bagaimana begini, ayah? Aku mempunyai akal, Mao Kang berbisik Bisik, Seng ayah manggut-manggut dan Mao Taijin rupanya Girang Pembesar ini setuju Dan ketika Seng anak selesai bicara dan Sien Kilojin menunggu saja Maka malam itu Bin Kwei menghadapi cobaan kedua Bin Kwei, demikian Mao Taijin mulai bicara Aku ada persoalan serius yang ingin kukatakan kepadamu Bagaimana dengan bongkak yang kusuruh cari pemuda itu? Ada hasilkah? Bin Kwei tersenyum Belum Taijin Bongkak belum datang lalu kapan kira-kira? Bin Kwei mengerutkan alis Hamba tidak tahu, tapi tentunya Tidak lama Kau bisa menentukan batas waktunya Repot Bin Kwei tiba-tiba mendesah Mendadak dia menjadi bingung oleh desakan ini Mao Taijin menyuruh dia menemukan waktu Padahal bongkak ada di belakang lagi menikmati kesukaannya Bermain-main dengan dayang muda Dan ketika Mao Taijin bertanya Apakah kira-kira dia dapat menemukan itu Dan kapan si penculik dapat dibawa Maka pembesar ini berkata Kalau kalian tak dapat menangkap penculik itu Percuma saja kalian mengaku pandai Bin Kwei Percuma saja aku mempercayai kalian dan memberi kedudukan pada kaitan Padahal KMMO yang pasti lebih lihai dibanding penculik itu Jadi kalian harusnya mampu Kenapa sekarang tak dapat menjawab dan kelihatan bingung Manakah jasa kalian? HMM Bin Kwei menggaruk-garuk kepala yang tak gatal Hamba tak dapat menentukan karena bukan hamba yang diberi tugas Taijin Bongkak tak ada di sini dan hamba harus mencari dia dulu Kalau begitu carilah Tentukan beberapa lama kau pergi dan katakan hasil tidaknya Baik, dan Bin Kwei yang lenyap meninggalkan menteri itu lain menemui dua temannya yang lagi bersenang-senang di belakang Menceritakan permintaan menteri itu dan matung serta Bongkak bingung Mereka lupa bahwa mereka pasti dituntut kabarnya tentang penculik ini Berhasil tidaknya Tapi ketika Bin Kwei menggaruk-garuk kepala dan mengumpat dengan muka merah Tiba-tiba Bongkak berseru Aku datang saja pada Mao Taijin Katakan terus terang bahwa aku tak berhasil menangkap penculik ini Bagus, dan mendapat kata-kata manis bahwa kita tak mampu melaksanakan perintah menteri itu Bahwa kita ternyata tolol dan Mao Taijin jadi sanksi akan tugas kita menghadapi Kim Emo Wang Tidak, itu tak boleh terjadi, Bongkak Itu sama halnya menghilangkan kepercayaan Mao Taijin kepada kita Bin Kwei mendamprat Temannya tertegur dan Bongkak melihat ada benarnya juga kata-kata itu Memang Mao Taijin tak akan percaya lagi pada mereka Padahal mereka baru mendapat tugas penting ini sekali, belum dua kali atau tiga kali Bongkak menjadi Bingung dan marah Dan ketika Bin Kwei menggeleng berkali-kali dan Matung juga kelihatan terdesak Maka mereka bertiga jadi mati kutu dan termangu-mangu Bagaimana? Tak ada yang menjawab Sebaiknya bocah itu kita ambil kembali Matung melaksanakan tugas ini dan Bongkak yang menyerahkannya pada Mao Taijin Matung dan Bongkak terbelalak Kau tak takut damperatan semtaikam Hektometer, semuanya bisa diatur, Matung Kau ambil bocah itu tapi jangan tunjukkan dirimu Gunakan kedok, bawa kembali bocah itu dan kita serahkan Mao Taijin Semuanya aku yang bertanggung jawab Matung mengangguk Kalau Bin Kwei indah bicara tentang tanggung jawab Tentu saja dia merasa ringan Urusan nanti selanjutnya dipundak temannya itu Malam itu juga dia pergi dan mengambil Sam Yein Pemuda ini ditotok dan direbohkan tanpa mengetahui siapa penyerangnya Bongkak menerima pemuda itu dan datang pada Mao Taijin Berkata bahwa dia berhasil mengejar si penculik dan Mao Taijin girang Tiba-tiba keraguannya lenyap dan akal anaknya berhenti setengah jalan Sam Yein kini dijaga ketat dan Bin Kwei serta dua temannya itu yang diminta menjaga Tiga iblis ini tersenyum sejenak Tapi ketika ganti Sam Taikam marah-marah dan mendengar hilangnya keponakannya itu Maka Bin Kwei dipanggil dan disemprot Bagaimana ini? Kenapa keponakanku lenyap? Bin Kwei pura-pura bodoh, menyeringai Hamba tak tahu, Taijin Bukanlah paduka sudah menyembunyikannya di Dusun Suciung Ya, tapi saudara perempuanku ini datang Dia memberitahu sambil menangis bahwa keponakanku lenyap Ini tak boleh jadi Lalu maksud paduka Aku menuntut tanggung jawab kalian, terutama Matung Dialah yang tahu rumah persembunyian kemenakanku Selaka Bin Kwei tiba-tiba berubah mukanya Sam Taikam menyuruh dia memanggil temannya itu Matung menghadap dan bingung Dan ketika Taikam itu marah-marah dan berkata bahwa tak ada orang lain tahu Kecuali Matung Maka pembesar ini berkata Ini tanggung jawabmu, Matung Aku tak mau tahu pokoknya Sam Yein harus kembali Kalau tidak kalian tak dapat ku percaya lagi dan aku tak akan mempergunakan kalian Matung dan Bin Kwei bingung Sam Taikam adalah orang yang paling raya memberikan hadiah Tiba-tiba mereka berada di persimpangan jalan dan gugup Matung mengeluarkan keringat Dan ketika Sam Taikam kembali berkata bahwa mereka bertiga ternama Matung Barus bertanggung jawab atas silangnya anak muda itu Karena hanya kakek butan inilah satu-satunya orang yang tahu di mana Sam Yein bersembunyi Maka Matung mencaci temannya ketika mereka mundur ke belakang Bangsat, baru kali ini aku dibenci pembesar kebiri, Bin Kwei Kalau bukan gara-gara kau tentu tak akan terjadi semuanya ini Hayo mana tanggung jawabmu, apa yang harus kita lakukan dan siapa yang akan kita pilih di antara dua pembesar itu? Bin Kwei kecut Sekarang dia menjebak teman-temannya sendiri dalam keadaan yang tidak enak Matung marah dan memaki dirinya Dia harus mencari jalan keluar Dan karena jalan keluar itu hanyalah membebaskan Sam Yein dan mengembalikan pemuda itu ke asalnya Maka Bin Kwei nekat Dan membebaskan keponakan Sam Taijin itu Esoknya kemenakan Sam Taikam itu lagi-lagi hilang Mao Taijin mencak dua dan menuduh mereka Mereka lah yang menjaga Tak ada hujan, tak ada angin tiba dua tawanan lenyap Bin Kwei dan dua temannya disidang Dan ketika mereka terpojok dan bingung menjawab pertanyaan-pertanyaan Mao Taijin mendadak terdengar suatu tawa bergelak dan empat bayangan muncul berkelebat satu per satu Haha, permainanmu ini konyol, Bin Kwei Kalau niat menipu Mao Taijin bilang saja terus terang Kami berempat tahu semua sepak terjang kalian Moong Bin Kwei terkejut, melompat berdiri dan melihat Moong serta Hek Bong Siang Lomo di situ, bersama Bu Kong Chu Guru dan murid ini bersinar-sinar memandang mereka Moong lah yang tadi tertawa bergelak dan mengejek si setan ketawa ini Dan ketika Bin Kwei terkejut dan kaget melihat kedatangan bekas rekannya Tiba-tiba Bong Kak yang marah dan menggereng keras mencelat dari tempat duduknya Menghantam kakek bermuka singa ini Baru kali itu bertemu Moong Manusia busuk, Kwei-nya lah Moong terbelalak Dia telah mendengar munculnya dua tokoh butan ini Baru kali itu pula mengenal Bong Kak dan Matung Mendengar hidupnya Bin Kwei yang dikira tewas Kini melihat serangan Bong Kak dan kaget oleh angin pukulannya yang dasyat Moong membelalakan Matu, tapi tiba-tiba tertawa dan berseru keras Dan ketika angin pukulan tiba dan Bong Kak menggeram mengerotokan buku-buka jarinya Mendadak iblis ini menangkis dan cepat merendahkan tubuh setengah membungkuk Des! Dua orang itu sama terpental Baik Moong maupun lawannya mencelat setombak, masing-masing milotot Aduh! Pukulan itu membuat dinding tergetar dan Mao Taijin khawatir gedungnya ambruk Bong Kak berseru marah dan menerjang lagi Kali ini dia mengerahkan hek inciangnya hingga kedua lengan mengeluarkan uap hitam Juga bau amis Tapi Moong terbahak gembira dan justru penasaran melihat kekuatan lawan tiba-tiba merendahkan tubuh Semakin membungkuk lagi dan berteriak Bin Kwei, teman mohebat dan begitu dua lengan iblis ini digetarkan ke muka dan menyambut hek inciang tiba-tiba genteng di atas berkerotok dan langit-langit ruangan runtuh Membuat Mao Taijin berteriak-teriak dan lain-lain melompat keluar Aduk pukulan itu mengguncang jantung, Mao Taijin terjerembap di sana, batuk-batuk Sin Kilojin cepat menolong dan membawa majikannya itu keluar Moong dan Bongkak sendiri terjengkang bergulingan dan sama-sama mengeluh Tapi ketika mereka melompat bangun dan para pengawal berdatangan kaget oleh ribut-ribut itu Maka Bin Kwei berseru menahan teman-temannya, sadar Moong, Bongkak, tahan Jangan kalian bertempur dan mengibas para pengawal yang berdatangan dengan kedua lengan bajunya iblis ini membentak agar para pengawal itu mundur Ia terpaksa melakukan itu Mao Taijin marah-marah Dan ketika semuanya terbelalak dan ngeri namun gembira oleh pertandingan dua orang Soa Bin Kwei buru-buru mengangkat tangan tinggi-tinggi Mengenal watak Moong yang rupanya memiliki keperluan dengannya Moong, kau datang dengan tiba-tiba Apa maksudmu kesini mencari aku? Ada keperluan apa? Hehehe, Moong mengusap dada kirinya yang sesat Melotot tapi kagum memandang Bongkak Kemanmu itu hebat, Bin Kwei Siapa dia? Mau kau memperkenalkan sebelum aku menjawab pertanyaanmu? Dia Bongkak, yang ini matung, dari butan Ya, bagus, kalau begitu kita semakin kuat Dan ketika lawan mengerutkan kening memandangnya Sae Moong berkata Bin Kwei, aku datang untuk mengucap syukur bahwa kau masih selamat Ini tak ku sangka Dan kedua aku hendak memberi tahu kematian Kim Emo Ueng Apa, Kim Emo Ueng mampus Bin Kwei kaget Kau men-men, Moong? Haha, yang membunuh adalah aku dan sepasang iblis kuburan ini, Bin Kwei Kau boleh tanya mereka kalau tidak percaya Tapi beberapa bulan yang lalu aku bertemu Ka Im Emo Ueng Aku melihat dan menghadapinya bersama dua temanku ini Bin Kwei tak percaya Betul, tapi Kim Emo Ueng kini telah mampus, Bin Kwei Dulu aku membunuhnya tapi rupanya pendekar rambut emas itu hidup lagi Sekarang seseorang benar-benar membuatnya tak ada lagi di dunia Kim Emo Ueng telah tewas tapi seorang musul luar biasa menantang kita Bin Kwei bingung Moong, sebaiknya tak perlu main-main Beberapa waktu yang lalu Kim Emo Ueng ke istana Menculip dayang dan sampai kini ditunggu kedatangannya oleh Mao Taijin Kami pun menunggu kedatangannya Sekarang kau bilang dia mampus dan tak ada lagi Siapa mau percaya omonganmu yang suka membual ini? Hektometer Moong mengejek Kau tanya dua iblis ini, Bin Kwei Dan biar kau menunggu Kim Emo Ueng seumur hidup pun tak bakalan dia datang Apa yang terjadi? Kalian dapat menceritakannya, Lomo Bin Kwei kini memandang sepasang iblis kuburan itu Hekt Bong Siang Lomo mendengus dan mengangguk Dan ketika Lomo bercerita bahwa Kim Emo Ueng telah tewas dan pedang tiga dimensi yang ada di tangan pendekar itu dirampas Giam Lokiam, si pedang maut, Hu Beng Kwei Maka si setan ketawa ini terbelalak dan tertegun Giam Lokiam Hu Beng Kwei? Siapa dia ini? Kenapa aku belum pernah mendengar namanya? Dia seorang tokoh selatan, Bin Kwei Kepandainya hebat dan ilmu pedangnya luar biasa Kita belum pernah mendengar namanya karena memang dia tak pernah keluar rumah Kini dia muncul karena Sam Kong Kiam itu Dan Kim Emo Ueng tewas di tangannya dan pedang dirampas Hebat, kalau begitu dia tokoh luar biasa Ya, dan orang ini memang tak boleh dibuat main-main, Bin Kwei Dia sekeluarga merupakan tokoh yang lengkap Bersama dua putera-puterinya dan lima muridnya yang lihai terus terang aku dan moong menghadapi lawan berat Karena itu kami minta kau bergabung Si pedang maut itu telah menantang siapa saja yang ingin merampas Sam Kong Kiam boleh datang ke rumahnya Dia menunggu dan siap menghadapi siapa saja yang bertandang ke sana Sombong Bin Kwei Kian tertegun, menjadi marah Apakah dia mau menantang orang sedunia, Lomo? Apakah pedang maut ini tak khawatir diserbu orang banyak? Dia memang sombong, dan dia tak khawatir Justeru orang shihu ini mengundang siapa saja yang ingin berurusan dengannya di rumahnya Siaw Bin Kwei terbelalak Kalau orang sudah begitu berani tentu Giam Loh Giam Hu Beng Kui ini orang hebat, bukan main-main Lomo memberitahu bahwa si pedang maut ini tinggal di Cebu Tempat ini terletak di Provinsi Kuongtung, jauh Juga, nyaris di ekor wilayah Tiongkok Lomo bercerita bahwa nama ini mencuat beberapa bari yang lalu Begitu hebatnya hingga dunia Kang Ou Giger Bin Kwei dan temannya tak tahu karena kerja mereka sehari-hari hanya bersenang-senang saja di istana Mereka terkejut dan tertegun mendengar semuanya ini Kim Mou Eng tewas pedang tiga sinar atau pedang tiga dimensi itu kini berada di tangan orang lihai bernama Giam Loh Giam Hu Beng Kui Tentu saja mereka penasaran dan marah Mereka menunggu sia-sia kedatangan Kim Mou Eng di situ Dan ketika Lomo habis bercerita dan Bin Kwei serta dua temannya terbelalak dengan muka merah Maka Moong kembali bicara, maju ke depan Nah, kalian sekarang tahu berita ini, Bin Kwei Kalian angkem saja seperti ayam mau bertelur Hu Beng Kui telah menantang kita, menantang siapa saja yang ingin merampas kembali Sem Kong Kiam itu Apakah kalian tidak tertarik dan ingin menipu saja dua pembesar di S ini? Bukankah tiada guna dan memalukan nama besar kalian? Ayo ikut kami, bergabung dan kita menuju Cebu Haha Bin Kwei akhirnya tertawa Kau benar, Moong Aku dan dua temanku di sini karena memang menunggu-nunggu Sem Kong Kiam itu Setelah Kim Mou Eng mampus dan pedang berpindah ke tangan Hu Beng Kui itu Ingin ku tahu seberapa hebat kepandayan orang yang sombong itu Kalau dia telah membunuh Kim Mou Eng berarti dia betul-betul hebat Tentu, dan bertiga menghadapi Kim Mou Eng saja kita masih kalah, Bin Kwei Apalagi menghadapi si pedang maut ini yang masih dibantu dua anaknya dan lima muridnya Bin Kwei tertawa bergelak Sekarang gak melihat kegembiraan itu, melihat Mao Taijin melotot dan merasa tertipu Menteri itu batuk-batuk dan bangkit berdiri, memakinya sebagai orang yang tak dapat dipercaya dan Bin Kwei merasa geli Dan ketika menteri itu memanggil pengawalnya dan menyuruh mereka menyerang Maka Bin Kwei berkelebat memberi aba-aba pada dua temannya Bongkak, Matung, kita pergi Iblis itu mi lesat di atas kepala para pengawal Bin Kwei tak mau bersenang-senang lagi di situ Sudah mengerahkan kepandayannya dan lenyap dalam waktu begitu cepat Disusul Bongkak dan Matung yang tertarik mendengar ini Tokoh baru muncul Si pedang maut Hu Bengkui menantang mereka Dan ketika Bin Kwei terbahak pada Moong dan Moong tertawa menggerakkan kakinya Tiba dua iblis ini pun juga berseru meninggalkan tempat itu Disusul Hek Bong Siang Lomo dan Bu Kongcu Mereka mengibaskan lengan membuat pengawal roboh berpeiantingan Untung iblis-iblis ini tak menurunkan tangan kejam Dan ketika mereka melesat keluar dan lenyap entah kemana Maka mau tai jain berteriak tenak seperti kambing kebakaran jenggot Tangkap mereka, kejar Namun siapa berani menghadapi Bin Kwei dan kawan-kawannya itu? Para pengawal hanya mengangguk dan pura-pura mengejar Ikut berteriak-teriak seolah pasukan gagah berani Tapi begitu berada di luar dan berpencar ke sana-sini Maka mereka membalik dan kembali ke posnya masing-masing Para pengawal tak ada yang berani melaksanakan perintah itu Mereka lebih baik dimaki Dan karena Bin Kwei dan kawan duanya sudah lenyap meninggalkan tempat itu Dan sia-sia M.A.A. Tai Jain berteriak-teriak Seperti kambing kebakaran jenggot Maka pengawal melapor bahwa mereka tak berhasil Memang mendapat damperatan dan cacian Tapi begitu mau Tai Jain terhuyung dan memasuki kamarnya Maka pengawal pun tersenyum menyeringai dan ganti mengumpat menteri itu Tentu saja secara diam-diam Cebu, kota di Provinsi Kuangtung ini tak begitu besar Kota ini berada di jantung Provinsi Terletak di selatan Pegunungan An Lingsan Namun karena kota ini merupakan Kota dagang dan lalu lintas perdagangan cukup ramai di situ Maka meskipun kecil kota ini merupakan kota yang hidup Di sini tinggal seorang pedagang besar Orang mengenalnya sebagai keluarga Cukup kaya keluarga ini dan rumahnya yang bagus Yang terletak di jantung kota juga cukup menarik perhatian Bagus dan megah Berlantai dua dan merupakan rumah paling besar di seluruh kota Dan karena keluarga ini selama ini dikenal baik-baik dan cukup dermawan pada fakir miskin Maka orang mengenal keluarga Hu sebagai keluarga yang sosial, ramah dan tidak congka Huang Wei, hartawan Hu, orangnya sederhana saja, tapi selalu rapi Dia memiliki seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan Semuanya sudah dewasa, gagah dan cantik Mereka berusia 20 dan 19 tahun Dan karena keluarga ini mempunyai rumah yang besar dan tentu saja harus memiliki pembantu Maka cukup banyak pelayan di sini, tak kurang dari 10 orang Namun, dari semuanya itu mereka sendiri masih dipisah oleh dua golongan penting Yang pelayan dalam arti kata sebenarnya hanya tujuh, ini yang mengurusi rumah dan tetek bengeknya Sedang yang lain, ada lima orang jumlahnya adalah pelayan-pelayan istimewa Mereka ini tidak bekerja di rumah, melainkan di luar Artinya membantu urusan dagang Huang Wei Dan karena keluarga ini cukup tersembunyi dalam masalah pribadi Maka tak ada seorang pun kecuali wali kota dan beberapa pembesar di situ Yang mengetahui bahwa Huang Wei ini disamping seorang pedagang Juga seorang ahli silat yang amat pandai Seorang jago pedang yang amat lihai dijuluki si pedang maut Dan nyaris membuat penjahat roboh sebelum bertanding Itulah yang tak diketahui orang, kebanyakan orang Dan karena pedang maut Hu Bengkui ini tak menonjol sepak terjangnya Kecuali dikenal sebagai pedagang besar dan hartawan yang ramah makap penduduk Kota juga bersikap biasa-biasa kepadanya Hal yang kurang disenangi puterinya yang pernah memprotes Ayah adalah seorang jago pedang Kenapa tak ingin diketahui dan takut terhadap warga Cebu? Bukankah ini akan menaikkan derajat kita dan meningkatkan wibawa ayah? Aku tak mau orang bersikap sembarangan kepada kita Ayah liat tingkah si juragan cita yang melamar aku itu Enak saja meminang diriku untuk anaknya yang berhidung pesek